Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Oke, ketemu lagi Di video materi persamaan diperensial biasa Kali ini kita akan Membahas Mengenai Transformasi Laplace Ini adalah metode pamungkas Dari persamaan diperensial biasa Jadi dari PD order 1, order 2 Semuanya bisa diselesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace Cuma ada syaratnya Kita belum bahas itu di video kali ini Ini masih di transformasi Laplace sama Invesnya saja Jadi ada syarat Transformasi Laplace bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan diperensial Jadi kalau tidak ada syarat itu, kita tidak bisa pakai transformasi Laplace Kita gunakan metode yang sudah dibahas di PD order 1 sama PD order 2 Semoga kalian sehat Bisa mengikuti materi ini dengan baik Semoga tidak ada masalah koneksi internet Semoga bisa mengikuti video ini dengan baik Deskripsi cakupan materi pada bab sebelumnya Terlalu dibahas mengenai bagaimana menyelesaikan suatu PD dengan fungsi yang kontinu Jadi di PD order 1, PD order 2, koefisien tak tentu Barasi parameter Semua fungsinya kontinu Bagaimana kalau PD itu memuat fungsi yang tidak kontinu Atau kontinu pada interval sepotong-sepotong Atau kita nyebutnya piecewise continuous function Kontinunya pada Misalkan kita punya interval dari A sampai B A sampai C kontinu Kemudian di C tidak kontinu Kemudian C sampai B kontinu Jadi ini adalah fungsi yang sepotong Dari A sampai C Kemudian dari C sampai B C sampai B Kontinunya sepotong-sepotong Jadi di C dia discontinu Bagaimana kalau kita punya kasus seperti itu Di metode penulis sebelumnya Tidak bisa digunakan Pada bab ini akan dibahas Seberapa penting metode transformasi Laplace Bekerja dalam menentukan penelesaian masalah PD Dengan fungsi tak kontinu Atau kontinu sepotong-sepotong Kita punya yang namanya transformasi Laplace Di kalkulus integral Di kalkulus integral Kalian sudah dapat yang namanya Integral tak wajar Integral tak wajar Improper integral Integral tak wajar Yang bentuknya bisa beberapa Dia bisa integral Dari negatif tak hingga Sampai B Kemudian ada integral Ada integral dari A sampai tak hingga Ada integral dari negatif tak hingga Sampai tak hingga Kita punya nanti Transformasi Laplace Itu salah satunya Definisinya menggunakan Definisi integral tak wajar Dengan integrannya Kita punya bentuk khusus Oke Siapa yang pembelajaran Setelah mempelajari materi bab ini Diharapkan Anda semua dapat Mendefinisikan dan menentukan Transformasi Laplace Dari suatu fungsi Kemudian menentukan inverse Transformasi Laplace Dari suatu fungsi Di sini Kita punya fungsi yang Continue full Di semua Di satu interval penuh Atau di Piecewise Di fungsi yang Continue sepotong-sepotong Sepotong-sepotong Piecewise Kemudian menentukan inverse Menentukan inverse Cara kerja dari Transformasi Laplace ini Jadi misal nanti Tapi belum dipas Di sini PD-nya ya Jadi misal kita punya PD Dia memuat Solusinya adalah Suatu fungsi Y Fungsi dalam T Misal gitu ya Pada transformasi Laplace ini Kita punya Kalau di PD Kita punya tahu mungkin ya Di PD ada dua Misal Kita punya A Y double aksen Plus B Y aksen Plus C Y Sama dengan Suatu fungsi gitu ya GT Nah yang di Maksud di sini tadi Fungsi sepotong-sepotong Yang di sebelah kanan ini GT-nya ya Kalau yang di metode Variasi parameter Atau metode kopinya Tentu GT-nya kan continue Semua Untuk satu interval penuh Itu semua Nah nanti kita punya GT Yang Piecewise continuous function Ya Continue yang sepotong-sepotong Nah kalau kita punya Seperti itu Cara kerja dari Transformasi Laplace ini adalah Kita bawa PD itu Ke suatu Variable baru Kalau di sini dia Variable Bebasnya adalah T Independent-nya adalah Y gitu ya Jadi kita punya Y Suatu fungsi dalam T Ini akan kita Transformasikan Ya Dengan menggunakan Transformasi Laplace Ke dalam Variable baru S gitu ya FS Kemudian kita Olah FS ini Ya Kemudian setelah Diolah Untuk mendapatkan GT Dia dikembalikan lagi Dengan menggunakan Inverse-nya Jadi setelah Diolah Kita dapat Bentuk yang Sesuai Kemudian kita Kembalikan ke T awal Ya Sehingga kita dapat Solusinya Jadi kerjanya nanti Dua kali Ya Jadi dibawa Ke FS FS Kita modifikasi Setelah dapat Bentuk yang bisa Di-investkan Di-investkan Baru dapat Solusi Ya Kita Bagi video Video selanjutnya Bukan di video ini Untuk yang Solusi dari PD Kita nanti Masih di Bagaimana menentukan Transformasi Laplace Untuk fungsi Sama bagaimana Menentukan Inverse-nya Oke Seperti biasa Kata mutiara Ini tidak Berubah Karena kondisinya Masih seperti ini Ya Jadi Jangan Berpergian kemana-mana Ya Di rumah saja Tidak usah kemana-mana Tidak usah Mudik Ya Diusahakan Karena kita Tidak tahu Apakah Badan kita Ini Membawa Virus Atau tidak Ya Kalau misalkan Pas bawa virus Kitanya sih Tidak apa-apa Tanpa kejala Tapi ketika Kita Bersinggungan Dengan orang lain Dan orang lain Itu tertular dari kita Yang kitanya Tidak apa-apa Tapi ketika kita Menurut orang lain Kemungkinan orang lain Itu akan Punya daya Tahan tubuh Yang berbeda Dengan kita Ya Jadi bisa Merugikan orang lain Sehingga Tidak usah kemana-mana Ya Tetap di rumah saja Semoga Dengan kita Di rumah saja Bersabar Berdoa Semoga Semuanya ini Bisa segera Berakhir Maka kita akan Mendapatkan Sesuatu Hikmah Yang Baik Setelah ini Oke Transformasi Laplace Definisi Transformasi Laplace Di antara Alat yang Sangat berguna Sama Diversal Linear Salah satunya Adalah Transformasi Integral Ya Transformasi Integral Kita punya Banyak bentuk Di transformasi Integral Cuma yang Dibahas Di kita Nanti adalah Transformasi Laplace Ya Dengan Kernelnya Suatu Fungsi Tertentu Ya Dengan K Fungsi K Fungsi Dalam S Dan T Jadi Kalau kita Punya Ft Fungsi Ft Kita Transformasikan Dalam Bentuk Itu Maka Akan Didapat Fungsi Dalam S Dimana K K Fungsi K Kernel Kita Sebut Kernel Diberikan Untuk Transformasi Tertentu Dia Akan Berbeda Dan Dari Disput Kernel Dari Transformasi Dan Limit Integrasi Alpha Sampai Beta Di situ Alpha Beta Juga Diberikan Dimungkinkan Alfanya Dari Negatif Taingga Atau Alfanya Sama Dengan Taingga Betanya Sama Dengan Taingga Jadi Bentuk Integral Tak Wajar Misalnya Kita Punya Tapi di transformasi Laplace nanti kita punya batas alfanya sama dengan 0 Jadi fungsi atau relasi 84 itu mentransformasikan fungsi F yang bergantung pada T ke fungsi lain yaitu F besar yang bergantung pada S Yang disebut sebagai transformasi integral dari F Transformasi bentuknya itu persamaan 84 Dari 84 itu transformasi Laplace kita punya bentuk khusus yaitu ketika KST nya dia adalah E pangkat negatif ST Jadi ide dasar penggunaan transformasi Laplace ini adalah mengubah F menjadi fungsi yang lebih sederhana yaitu F besar Jadi F nya ini dalam T, F besarnya dalam S kalau disana ya Yang diberikan oleh persamaan 85 itu Jadi Laplace dari FT Jadi kalau kita punya fungsi dalam T, F, T itu ditransformasikan oleh transformasi Laplace yang didefinisikan itu Integral dari 0 sampai Integral dari 0 sampai Tak hingga ya Jadi batas bawahnya 0, atasnya tak hingga Integral tak wajar kan Dengan kernelnya adalah E pangkat negatif ST Jadi kernelnya E pangkat negatif ST Kali FT, F nya fungsi yang kita transformasikan DT Jadi definisi dari transformasi Laplace adalah itu Jadi integral dari 0 sampai T hingga E pangkat negatif ST Negatif ST, FT, DT Masih ingat? Integral Kalau kita punya integral Misalkan 0 disitu 0 sampai T hingga Maka kita ubah dia menjadi ini integrannya ya Limit A menuju T hingga Dari 0 sampai A Dan integral tak wajar itu kita pakai itu limit A Menuju T hingga Integral dari 0 sampai A Di mana A nya kita punya Menuju T hingga Oke A itu tadi ya Dari situ kita punya Oh ini dari 0 Oh ya integral improper ya Kalau batas bawah Definisi integral improper Salah satunya itu Salah yang lain Kalau misalkan kita punya Batas bawahnya ini ya Integral dari negatif T hingga sampai B gitu ya Sama dengan limit A menuju negatif T hingga gitu ya Integral dari A sampai B gitu ya Kemudian salah duanya itu Nah karena integral Sorry, tampor masih Laplace nya Kita punya batasnya dari 0 sampai T hingga Maka kita punya Integral tak wajar yang digunakan adalah T hingga itu ya Dengan A nya 0 kalau di Laplace ya Dengan A nya 0 Oke Jika integral dari A ke A besar ya Dari A ke A besar Ada untuk setiap A lebih dari A kecil Dan jika limit untuk A menuju T hingga ada Jadi bentuk limit dari itu ada Dan terhingga Dan terhingga ya Maka integral improper tersebut Convergent ya Dengan syarat hasil limitnya Terhingga ya Bukan tak terhingga Tapi terhingga menuju ke suatu nilai ya Maka integral improper tersebut Convergent Dengan nilai sama dengan nilai limit itu Dengan nilai sama dengan limit itu Begitu sebaliknya Kalau misalkan dia Nilai limitnya tidak ada Atau tak terhingga ya Maka dia disebut Divergent ya Definisi di Kalkulus integral ya Definisi Apa integral tak wajar Gimana terlihat kalkulus integral Oke kita punya itu Yang akan kita gunakan Contoh Misal kita punya FT nya adalah fungsi eksponensial E pangkat CT C nya adalah konstant real tak 0 Maka Laplace dari itu Laplace dari E pangkat CT Didefinisikan itu Integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST Kernelnya Kemudian dikali FT nya E pangkat CT DT Gitu ya Ya Jadi kalau dihitung Biasa di sana Integral tak wajarnya adalah itu Dia sama akan Convergent jika C kurang dari 0 Akan divergent jika C lebih dari 0 ya Nah ini masih menghitung Nilai integral tak wajarnya Nah kalau kita hitung Transformasi Laplace nya Oke Nah kalau kita mau cari Nilai integral nya ini Transformasi Laplace nya ya Maka kita punya dia sama dengan limit A besar misal Menuju tak hingga Integral dari 0 sampai A besar E pangkat C min STDT Gitu ya Jadi kalau disini negatif S Disini C kan ditambah Oke Sehingga sama dengan limit A menuju tak hingga A menuju tak hingga Integral nya adalah 1 per C dikurang S E pangkat C dikurang S T Gitu ya Dari 0 sampai A Sama dengan Limit A menuju tak hingga A menuju tak hingga 1 per C min S Dikali E pangkat Kalau T nya A Berarti kita punya C min S Dikali A Dikurang E pangkat C min S Dikali 0 Kan gitu ya Sama dengan Limit A menuju tak hingga 1 per C min S E pangkat C min S Dikali A Dikurang 1 Ya E pangkat 0 kan 1 Dikurang 1 Nah Begitu Nah Untuk A nya Menuju Tak hingga Ya A nya Menuju Tak hingga Maka Maka kita punya 1 per C min S Nah Supaya dia Habis ini Supaya dia Convergen Maka C nya Harus Kurang dari S ya Atau S nya Lebih dari C S nya Lebih dari C Maka kita Punya E pangkat C min S Disini A Ya Tak hingga Jadi limit Nya Dia jadi 0 Disini Misalkan ini Limit A Menuju Dari A Oke Karena Kita ambil S nya Lebih dari C S Lebih dari C Maka kita Punya Disini Kan negatif Kurang dari 0 Karena A nya Tak hingga E pangkat Negatif Tak hingga Kan limit Sama dengan Limit dari A Menuju Tak hingga E pangkat Negatif Sesuatu Negatif Sesuatu Kali A Itu kan Sama dengan 0 Sehingga Hasilnya Disitu Maka Disitu 1 Per C Min S D Kali 0 Dikurang 1 Atau Sama dengan 1 Per S Min C Dengan Syarat S nya Lebih dari C Dengan Syarat Itu Jadi Kita punya Transformasi Laplace Dari E pangkat CT Akan Sama Dengan Itu 1 Min S 1 Per S Min C Dengan Syarat S nya Lebih Dari C Contoh Contoh Yang Lain Diberikan FT Sama dengan 1 Per T Dengan T nya Lebih dari Sama dengan 1 Maka Integral Ini belum Apa namanya Belum Transformasinya Ini masih integral Tak wajarnya Integral dari 1 Sampai Tak hingga Seperti DT Sama dengan Limit A Menuju Tak hingga Integral dari 1 Sampai A Seperti DT Sama dengan Limit Limit Lentek Kan disitu Lentek Jadi Limit A Menuju Tak hingga Dari Lentek 1 Sampai A Kan gitu Nah Sama dengan Lentek Dikurang Lentek 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 1 kan Sama dengan 0 Jadi Lentek Saja Sehingga Disini Limit A Menjuta Hingga Dari Lentek Karena Nilai Lentek Untuk A Menjuta Hingga Dia Tak Beringga Maka Kasus Itu Dia Divergent Artinya Tidak Menuju Ke Suatu Nilai Tertentu Maka Integral Tak wajarnya Divergent Kalau Yang Kasus Ini Tadi Dia Convergent Dengan Syarat C Kurang Dari 0 C C Kalau Transformasi Laplasnya Tadi Dia Convergent Dengan Syarat S Lebih Dari C Kalau S Kurang Dari C Maka Ini Akan Menjadi Divergent Akan Menjadi Tak Hingga Oke Oke Itu Adalah Contoh Yang Apa Namanya Integral Tak wajar Nah Sekarang Kita Ke Fungsi Yang Kontinus Potong Potong Daripada Kenyataannya Banyak Dijumpai Suatu Fungsi Yang Didefinisikan Berbeda Untuk Interval Yang Berbeda Contohnya Itu Fx Untuk Interval Kurang Dari 0 Dia Didefinisikan Sebagai X Untuk Interval Lebih Dari Sama Dengan 0 Dia Didefinisikan X Kuadrat Plus 1 Grafiknya Itu Jadi Ketika Kurang Dari Sama Dengan 0 Dia Ketika X Kurang Dari 0 Dia Sama Dengan X Linien Kemudian Untuk X Lebih Dari Sama Dengan 0 Dia Parabola X Kuadrat Plus 1 Kita Banyak Menjumpai Kayak Gini Contohnya Angin Misalnya Angin Kita Punya Fungsinya Tidak Continue Tiba Tiba Ada Misal Misal Di T0 Awalnya Tidak Ada Kemudian Ada Kecil Habis Tiba Tiba Ada Angin Besar Lagi Habis Dan Seterusnya Ini Yang Tiba 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 Continue Misal Tiba 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 Akan Punya Pada Metode Transformasi Lapas Ini Kita Akan Menggunakan Itu Untuk Kasus Kasus Yang Kayak Gini Untuk Kasus Continue Bisa Digunakan Dengan Metode Yang Sudah Dibahas Sebelumnya Di PD 1 PD 2 Oke Ini Definisinya Saja Jadi Kalau Kita Punya Fungsi Yang 87 Tadi X Sama X Quadrant Plus 1 Tadi Disebut Sebagai Fungsi Spotong Spotong Bis Function Jika Fungsi Suatu Fungsi Dikatakan Continuous Spotong Spotong Atau Bis Base Continuous Pada Suatu Interval Alpha Sampai Beta Jika Interval Tersebut Dapat Dipartisi Menjadi N Partisi Dari Ada T0 T1 Sampai TN Di Sana Dan Memenuhi Itu Jika F Continue Pada Setiap Subinterval Terbuka Ti Ti T1 Sampai Ti Ti Yang Kedua Fungsi F Mendekati Limit Hingga Ke T Akhir Masing-masing Subinterval Dari Dalam Subinterval Tersebut Jadi Untuk Masing-masing Interval Dari T0 Sampai T1 Ini Continue T1 Sampai T2 Continue T2 Sampai T3 Continue Sampai TN Min 1 Sampai TN Continue Dan Limitnya Mendekati Limit F F Mendekati Limit Hingga Ke Tidak Akhir Jadi Nilai Limitnya Mendekati Nilai Fungsinya Mendekati Nilai Limit Continue Kan Syarat Continue Kan Itu Syarat Continue Itu Jika Limit X Menuju A Misal Dari FX Nilainya Sama Dengan F A Kan Itu Syarat Continue Dengan Catatan Limitnya Ada F A Nya Juga Ada Syarat Continue Kan Itu Oke Teorema Ini Tidak Usah Ini Teorema Integral Tak Wajar Tidak Perlu Nah Ini Ini Masuk Kita Ke Transformasi Laplace Misal Diberikan FT Sama Dengan Suatu Konstan Satu Maka Transformasi Laplace 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 Dari Satu Kita Tulis Seperti Itu Sama Dengan FS Suatu Fungsi Baru Yang Bergantung Pada S Sama Dengan Integral Dari 0 Sampai Ta Inga Kemudian Kernelnya E Pangkat Negatif ST Dikali Satu Satu Adalah Nilai Fungsinya Tadi FT DT Sama Dengan Apa Itu Kalau Kita Selesaikan Jadinya Kan Limit A Menuju Ta Inga DT Kan Gitu Ya Sama Dengan Limit A Menuju Ta Inga Dari Negatif Sepert S E Pangkat Min ST Dengan Batas 0 Sampai A Ketika Kita Substitusikan Maka Kita Punya Limit A Menuju Ta Inga Negatif Sepert S Dikali E Pangkat Min SA Dikurang E Pangkat 0 E Pangkat 0 1 Maka Kita Punya Limit A Menuju Ta Inga Untuk A Menuju Ta Inga Maka Nilai Limit Dari Ini E Pangkat Min SA A Menuju Ta Inga Dengan S Positif Dengan S Positif Ini Sama Dengan 0 Nilai Limit Sehingga Ini Menjadi Mana Tadi Negatif Sepert S Pangkat Min Tak Hingga Jadinya Dikurang 1 Sama Dengan Negatif Sepert S Dikali 0 Dikurang 1 Sama Dengan 1 Per S S S Untuk S Positif Dengan Catatan S Positif Dia Akan Converget Pak Kalau Misalkan S Negatif Gimana Kalau S Negatif Maka Dia Divergen Kan Jadinya Tak Inga Eh Pangkat Tak Inga Jadinya Divergen Jadi Disitu Dia Akan Convergen Ke 1 Per S Dengan S S Positif Oke Kalau Kita Ini Contoh Keduanya Kalau Misalkan Kita Punya Ft Konstan Sebarang K Misal Maka Laplace Dari K Konstan Sebarang Akan Sama Dengan K Per S Disini Kalau Tadi 1 Per S Itu Untuk Ft Sama Dengan 1 Maka Untuk K Sebarang Laplace Bernilai K Per S Misal Ft Sama Dengan 3 Maka Laplace Dari 3 Adalah 3 Per S Dengan Syarat S Positif Oke Itu Laplace Dari Konstan Contoh Berikutnya E Pangkat AT Tadi Di Awal Kita Sudah Yang Contoh Tadi E Pangkat AT Tadi Kita Sudah Hitung Hasilnya Adalah Kalau Yang Di Depan Tadi E Pangkat CT E Pangkat CT Laplace Dari E Pangkat CT Tadi Kita Punya 1 Per S Min C Dengan Syarat S Lebih dari C Kalau Disini E Pangkat AT Sama Sama Konstan AC Kita Punya Hasilnya Adalah 1 Per S Min A Dengan Syarat S Lebih Dari A Sama Dengan Itu Untuk Kita Dih Dih Contoh Contoh Berikutnya Ft Ft Adalah Sin AT Diberikan Ft Sama Dengan Ini Masih Continue Belum Sepotong Sepotong Nanti Kita Ada Di Fungsi Tangga Bahasanya Diberikan Ft Sama Dengan Sin AT Untuk T Lebih Dari Sama Dengan Nol Maka Laplace Dari Sin AT Sama Dengan FS Sama Dengan Integral Tawajar Dari Nol Sampai Tahingga Kernel Nya E Pangkat Min ST Dikali Sin AT DT Sama Dengan Limit Itu Limit A Menuju Tahingga Integral Dari Nol Sampai A E Pangkat Min ST Sin AT DT Dengan Menggunakan Integral Parsial Yang Berulang Berulang Maka Didapatkan FS S S 1 Per S Kuadrat Plus A kuadrat Dengan Syarat S Positif Dengan Cara yang Sama Kalian Bisa Mendapatkan Laplace Dari Cos Jadi Jadi Kalau Kita Punya FT Sama Dengan Cos AT Maka Laplace Dari Cos AT Dengan Cara yang Sama Kalian Akan Mendapatkan S Per S Kuadrat Plus A Kuadrat Dengan S Lebih Dari 0 Jadi Dengan Menggunakan Definisi Laplace Transformasi Laplace Ini Jadi Integral Dari 0 Sampai T Hingga E Pangkat Min ST Cos AT DT Kalian Akan Mendapatkan Laplace Dari Cos AT S S Per S Kuadrat Plus A Kuadrat Dan Seterusnya Untuk Fungsi-fungsi Itu Ketika Nanti Kalian Tidak Perlu Nyari Jadi Akan Diberikan Ketika Di Ini Apa Namanya Ketika Diberikan Masalah Diberikan Soal Kalian Tidak Perlu Nyari Laplas Jadi Kalian Bisa Lihat Di Buku Saya Itu Halaman 94 Ada Tabel Transformasi Laplace Di Dari Fungsi Konstan Sampai Fungsi Tangga Jadi Silahkan Lihat Di Halaman 94 Tabelnya Oke Nah Sekarang Kita Ke Sifat Transformasi Laplace Jadi Transformasi Laplace Itu Bersifat Linear Seperti Turunan Kalau Misalkan Kita Punya FT Plus GT Itu Ya Maka Turunan Dari Mereka Akan Sama Dengan Turunan Dari F Ditambah Turunan Dari G Sifat Turunan Sifat Integral Juga Ini Berlaku Juga Di Transformasi Laplace Jadi Kalau Misalnya Kita Punya Laplace Dari C1 F1 T Oh Ini Sebelumnya Mestinya Ada Sifat Konstan Jadi C Kalau Kita Punya Integral C1 FT DT Ini C1 Bisa Keluar Kali Integral Berlaku Juga Untuk Di Terformasi Laplace Jadi Kalau Kita Punya C1 FT C1 Bisa Keluar Sehingga Secara Kalau Kita Punya Fungsi C1 C1 Konstan C1 Kali F1 T Ditambah C2 Kali F2 T C1 C2 Konstan Maka Laplace Dari Mereka Didefinisikan Seperti itu Integral Dari 0 Sampai T Dikali Kerneonya Dikali Fungsinya Itu C1 C2 Bisa Keluar Kalau Yang Ini Integral Bisa Dikeluarkan Pisah Sendiri Sendirikan Berdasarkan Sifat Integral Itu Integral Dari Itu Ditambah Integral Dari Itu C1 Bisa Keluar C2 Bisa Keluar Integral Dari Ini Sama Dengan Laplace Dari F1 Integral Dari Ini Sendiri Laplace Dari F2 Sehingga Laplace Dari C1 F1 Ditambah C2 F2 Sama Dengan C1 Kali Laplace F1 Ditambah 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 C2 Kali Laplace F2 Misal Contohnya Gini Tadi Tentukan Laplace Dari 3 Ditambah Sin 2T Misal Ini Bisa Berdasarkan Sifat Linearitas Maka Kita Bisa Menuliskan Sebagai Laplace 3 Ditambah Laplace Dari Sin 2T Laplace 3 Tadi Adalah 3 Per S Laplace Dari Sin 2T Adalah 1 Per S Kwadrat Plus 2 Kwadrat Kan Gitu Oh Salah Bukan 1 Sin A Ada A Di 2 2 2 2 Per Sin AT Ini ada A Mestinya Disini A Bukan 1 Sin AT Hasilnya Adalah A Per S Kwadrat Plus A Kwadrat Bukan 1 Jadi disini Jadi itu Jadi Laplace Dari 3 Plus sin 2T Adalah Laplace Dari 3 3 Plus S Laplace Dari sin 2T 2 Per S Kwadrat Plus 2 Kwadrat Bersifat Linier Oke Tuh Fungsi Tangga Sekarang Fungsi Tangga Jadi Fenomena Kesari Berhubung Dengan Persama Diferensial Dan Penyelesaiannya Beberapa Merupakan Fungsi Yang Discontinue Pada Suatu Titik Sehingga Kalau kita Gabungkan Interval Interval Dia akan Continue Jadi Misal Kita Punya Interval Interval Punya Interval Dari A Sampai B A Sampai B Di Dalamnya Ada C D E F Misal Yang Fungsi Itu Di C Di D Di E Di F Dia Tidak Continue Atau Discontinue Discontinue Di C D E F Maka Pada Interval A Sampai C Dia Continue Antara C Dan D Continue Antara D Dan E Continue Antara E Dan F Continue Antara F Sampai B Dia Continue Maka Kita Bisa Pecah Mereka Jadi Fungsinya Kita Bisa Pecah Menjadi 1 2 3 4 5 Interval Dari A Sampai C Kemudian Dari C Sampai D Dan Seterusnya Yang Masing-masing Itu Dia Continue Jadi Dia Tidak Continue Di C D E F Atau Mengalami Lompatan Jika Dilihat Dari Grafiknya Seperti Fungsi Tangga Seperti Suara Jika Dibuat Suatu Fungsi Maka Akan Muncul Suatu Fungsi Discontinue Yang Berada Waktu Awalnya Diem Tidak Ada Kemudian Tiba-tiba Lompat Tiba-tiba Lompat Dari Misal Kita Punya A Ini Waktu T T0 Yang Awalnya Tidak Ada D0 Tiba-tiba Lompat Langsung Ke 30 Desibel Misal Satuan Untuk Mengukur Kekuatan Suara Desibel Misal Langsung 30 Desibel Turun Tiba-tiba Hilang Ini Kan Dia Tidak Continue Misalkan Di Detik Kedua Sama Detik Ketiga Jadi Dia Bicara Satu Detik Fungsinya Seperti Itu Misal Jadi Dia Tidak Continue Di Dua Dan Di Tiga Misal Dia Ada Lagi Ada Di Sana Naik Turun Dia Tidak Continue Di Dua Dan Tiga Salah Satu Contoh Sedara Dari Fungsi Tangga Misal Kita Punya Fungsi Tangganya Misalkan Disini Dari Nol Sampai C Dia Sama Dengan Nol Ketika Di C Dia Lompat Sama Dengan Satu Jadi Kalau Kita Punya Fungsi Yang Seperti Ini Karena Dia Lompatnya Satu Satuan Lompatnya Satu Satuan Maka Dia Disebut Sebagai Unit Step Function Fungsi Tangga Satuan Fungsi Tangga Satuan Dinotasikan Sebagai Itu UC Yang Didefinisikan Pasamaan 92 Jadi UC T Dia Didefinisikan Sebagai Itu Sama Dengan Nol Ketika T Kurang Dari C Jadi Ketika T Kurang Dari C Ini Sama Dengan Nol Ketika T Nya Lebih dari Sama Dengan T Yang Di Sana C Ke Kanan Dia Sama Dengan Satu Ini Sama Dengan Satu Jadi Ketika C Dia Lompat Jadi Misal Contoh U 3T Misal Maka Kita Punya 0 1 Ketika Ini T Kurang Dari 3 Kemudian Ini Ketika T Lebih Dari Sama Dengan 3 Kalau Digambarkan Ketika 0 Ketika 3 Gitu Ya Maka Ketika Dari 0 Sampai 3 Dia Di Sana Ketika 3 Dia Dinaik Ke 1 Nah Naik Ke 1 Ke Sana Ketika 0 Sampai 3 Dia Di 0 Ini Ketika 3 Dia Lompat 1 Ke Seterusnya Laplas Laplas Dari Fungsi Tangga Satuan Ini Dengan Definisi Yang Sama Integral 0 Sampai Tak Hingga E Pangkat Min ST U CT Bisa Dihitung Dengan Mel Jadi Kalau Kita Punya Integral Dari 0 Sampai Tak Hingga E Pangkat Min ST U CT DT Nah U CT Sendiri Dia Dibagi Jadi Dua Untuk T Kurang Dari C Dia Sama Dengan 0 Untuk T Lebih Dari Sama Dengan C Dia Sama Dengan 1 Sehingga Integral Itu Bisa Dipecah Menjadi Ketika 0 Sampai C Blah 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 Sama Integral Ditambah Ketika C Sampai Tak Hingga Blah 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 Jadi Ketika 0 Sampai C Nilai Fungsinya 0 Jadi Disitu E Pangkat Min ST Dikali 0 DT Jadinya 0 Kemudian E Pangkat Itu UCT Sama Dengan 1 Jadi E Pangkat Min ST Kali 1 DT Sama Dengan Integral Dari 0 Sendiri Kalau Konstan Ini Laplace Sama Dengan Laplace Dari Jadi Kalau Dihitung Berarti Integral Dari 0 DT Sama Dengan Konstan K Kemudian Ditambah Limit Jadinya Limit A Menuju Ta Hingga Integral C Sampai A Dari E Pangkat Min ST DT Ini Saya Tulis Ke Atas Saya Habis Dulu Yang Atas Tadi Oke Jadi Limit A Menuju Ta Hingga Integral Sama Dengan Negatif Seper S E Pangkat Min ST Kan Gitu Ya T Dari C Sampai A Dimasukkan Maka Kita Punya Negatif Seper S Dikali E Pangkat Min SA Dikurang E Pangkat Min SC Kan Gitu Limit A Menuju Ta Hingga Untuk A Menuju Ta Hingga Dengan S Positif Maka Kita Punya Hasil Yang Disini Adalah 0 Disini Adalah Min SC Maka Dia Sama Dengan 1 Per S Dikali E Pangkat Min CS Gitu Ya E Pangkat Min CS Oke Oh Salah Ini Tadi Dari 0 Karena Tentu Dia Sama Dengan 0 Karena Dia Integral Tentu Dari 0 Sampai C Maka Hasilnya Adalah Oke Sehingga Laplace Dari Ini Tadi U CT Hasilnya Adalah Ini Tadi 1 Per S E Pangkat Min CS A Ini E Pangkat Min CS Dikali S Dengan S S Positif Ya Dengan Syarat S Positif Itu adalah Fungsi Tangga UC T Misal Kalau Kita Punya U 3 T Maka Laplace Adalah E Pangkat Min 3 S Dibagi S Jadi C Di sana Adalah 3 Jadi C Sama Dengan 3 Maka Laplace Dari U 3 T Adalah E Pangkat Min 3 S Per S Oke Ini Ada Shifting Ada Pergeseran Jadi Kalau Kita Punya Fungsi Kalau Tadi Kan Dia Naiknya 1 Konstan Maka Kita Punya Definisinya U CT Tadi Saya Tuliskan 0 1 Ini Untuk T Kurang Dari C Ini Untuk T Lebih Dari Sama Dengan C Nah Ketika Diberikan Yang Tidak Konstan Misalnya Diberikan Suatu fungsi F Terdefinisi DT Lebih dari Sama Dengan 0 Seperti Itu GT Adalah Itu Ketika Kurang Dari C Dia Sama Dengan 0 Ketika Lebih dari Sama Dengan C Dia Adalah FT Min C FT Min C Grafiknya Adalah Yang Ini Ini Grafik Dari FT Ini Grafik Dari FT Min C Pergeseran Jadi Kalau Kita Punya FT Kemudian Kita Punya FT Min C Artinya Grafik Ini Itu Sama Dengan Menggeser Itu Ke Kanan Sejauh C Kan Gitu Ya Jadi Jadi Misal Saya Punya X Sama X Min 3 Grafiknya Kan Kalau FX Kan Begini Kalau FX Min 3 Kan Begitu Memotong D3 X Min 3 Oke Jadi Jadi Yang FT Nya Awalnya Kita Punya Itu Kemudian Digeser Sejauh T Ke Kanan Maka Ketika 0 Sampai C Dia 0 Ketika C Dia Sama Dengan FT Min C Nah Ini Kalau Ditulis Dalam Bentuk Fungsi Tangga Satuan Kita Punya Itu Jadinya kan UCT UCT Kan 0 1 gitu ya 0 1 Dikalikan Dengan FT Min C Sama Dengan Dikalikan Dengan 0 Tetap 0 Dikalikan Dengan 1 Dia Jadi FT Min C Jadi GT Nya Adalah Itu Ini Adalah Pergeseran Jadi Kalau Kita Punya FT Kemudian Digeser Maka Kita Bisa Menyatakan Dalam Perkalian Fungsi Tangga UCT Dikali FT Min C Nah Ini Ada Penyesuaian Jadi Disini Kalau Fungsi Tangganya C Ya Disini Harus C Kalau Tidak Maka Kita Harus Memodifikasinya Kita Harus Memodifikasi Oke Ini Oh Belum Sudah Inverse Tentukan FS Salah Ini Belum Inverse Kita Masih Di Transformasi Laplace Ini Saya Ambil Dari Latihan Halaman 96 Latihan Halaman 96 Nomor 1B Kalau Itu Tentukan Transformasi Laplace Dari Itu Fx Sama Dengan Negatif Satu Untuk X Sama Dengan 4 Satu Untuk X Lebih Dari 4 Tentukan F S Tentukan Transformasi Laplace Nah Ini Kita Harus Ubah Dia Ke U Kalau Disini Dia Lompatnya Di 4 Berarti Memuat U 4 T Cuma Masalahnya Disini Negatif 1 Disini 1 Kalau Kita Punya U 4 T Dia Definisi 0 1 Ketika Kurang Dari 4 Ketika Lebih Dari 4 Kalau Disini Ada Negatif 1 Bagaimana Jadinya Kalau Digambarkan Berarti kan Gambarnya Begini Negatif 1 Ketika 4 1 Ketika 4 1 Negatif 1 Nah Begitu Padahal Kalau U 4 T Dia 0 1 Disini 0 Sama 1 Tapi Disini Dia Negatif 1 Sama 1 Maka Fx Adalah U 4 T Di Apakan U 4 T Di Apakan Kalau Misalkan Saya Punya U 4 T U 4 T Dikurang 1 Misal Maka Kalau 4 Dikurang 1 Berarti kan 0 1 Dikurang 1 Jadinya kan Negatif 1 0 Negatif 1 0 Padahal Di Yang interval Lebih dari 4 Kita Punyanya kan 1 Kita Punyanya 1 Maka Jadi Bagaimana Dihapus Dihapus Maka Maka Kita Punya Laplace Dari Fx Itu ya Sama Dengan Interval Dari 0 Sampai Taingga E pangkat Min St F O Fx Sorry Fx Jadi Di sini Sx Fx Dx Kita Pecah Integral Dari 0 Sampai 4 E pangkat Min Sx Fx Sama Dengan Negatif 1 Ditambah Integral Dari 4 Sampai Hingga E pangkat Min Sx Fx Sama Dengan 1 Nah Kita Jadi Punya Itu Ini Sama Dengan Negatif Seper S E pangkat Min Sx Dikali Negatif Jadi Positif Interval 0 Sampai 4 Ditambah Yang Ini Adalah Limit A Menuju Ta Hingga Negatif Seper S D Pangkat Min Sx Dari 4 Sampai Ta Hingga Sama Dengan Saya tulis Di sini Jadi Seper S E pangkat Min Sx Dari 0 Sampai 4 Ditambah Limit A Menuju Ta Hingga Negatif Seper S E pangkat Min Sx Dari 4 Sampai A Seper Oke Oke Yang Suku pertama Maka kita punya Seper S E pangkat Min 4 S Dikurang E pangkat 0 Ditambah Limit A Menuju Sehingga Sehingga Negatif Seper S E pangkat Min S Kali Sehingga Dikurang Dikurang E pangkat Min 4 S Bener ya Dikurang E pangkat 4 S Negatif Negatif Ntar Saya lihat Lagi Negatif Hmm Ini Oke Oke Yang ini Jadi Seper S Dikali E pangkat Min 4 S Dikurang 1 Ditambah Negatif Seper S Dikali Yang ini Adalah 0 Gitu ya Limitnya Dikurang E pangkat Min 4 S Sama Dengan Seper S Dikali E pangkat 4 S Dikurang 1 Yang ini Ditambah S Ditambah Ditambah Mana E pangkat E pangkat Min 4 S Min 4 S Oke Oke Sama S S S S 2 Kali E pangkat Negatif 4 S Dikurang 1 Ya Ya Itu adalah Transformasi Laplace Dari Ini Tadi Negatif 1 1 Untuk T Lebih dari S Orang Dari Sama Dengan 4 Sama T Lebih dari 4 Gitu ya F T Sama Dengan Itu Oke Ya Contoh Yang Kedua Ya Transformasi Laplace Belum Invest Contoh Satu Satu I Ya Contoh Satu I Disini Diberikan Ft Sama Dengan 0 T Min 2 Kuadrat Nah Ini Baru Bisa Pakai Yang Shifting Tadi ya Pergeseran Pergeseran Apa Namanya Fungsi Jadi Disitu Kita Bisa Menyatakan Ft Sebagai Dia Lompat Di 2 Kan U 2 T Dikali T Min 2 Kuadrat Disini Sama U 2 Disini T Min 2 Jadi Sesuai Dengan bentuk Yang tadi U CT FT Min C Pergeserkan Di tabel Halaman 94 Tabel Halaman 94 Maka Laplace Dari itu Laplace Sama Dengan Yang Di Nomor 3 Dari Bawah Baris Ketiga Dari Bawah Laplace Laplace Adalah E Pangkat Min C S Dikali FS Dikali FS 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 Di sini Kalau di sini Kita punya Ini kan FT Min C Ini adalah FT Min 2 Maka kita harus mencari FT Apa Kalau FT Min 2 Nya adalah T Min 2 Kuadrat Maka FT Nya adalah T Kuadrat Kan Gitu Kalau misalkan Ini saya ganti Kortak Kalau F Kortak Nya itu Kortak Kuadrat Maka FT T Kuadrat Kan Gitu Maka Laplace Dari itu Laplace Dari U 2 T T Min 2 Kuadrat Sama Dengan E Pangkat CS C Nya adalah 2 T Nya adalah 2 Min 2 S Dikali Kalau FT Nya adalah T Kuadrat Berdasarkan Tabel Di halaman 94 Yang Baris 3 Dari atas T Pangkat N Dengan N Nya Belat Positif Maka Kita Punya N Faktorial Per S Pangkat N Plus 1 Kita Punya 2 Faktorial Karena T Nya T Pangkat 2 2 Faktorial Per S Pangkat N Plus 1 N Sama Dengan E Pangkat Min 2 S Dikali 2 Per S Pangkat 3 Oke Itu adalah Transformasi Laplace Dari Itu Transformasi Laplace Dari U 2 T T Min 2 Kuadrat Sama Dengan E Pangkat Min 2 S Dikali 2 Per S Pangkat 3 Jadi Silahkan Lihat Tabel Yang Halaman 94 Ada Fungsi Kemudian Laplace Apa Jadi Bisa Langsung Lihat Di Sana Oke Itu Transformasi Laplace Sekarang Kita Ke Inverse Laplace Definisi Yang Di Persamaan 85 Tadi Di Awal Laplace Dari Suatu Fungsi Laplace Dari Suatu Fungsi Didefinisikan Seperti Itu Integral Dari 0 Sampai S Sehingga E Pangkat Min ST FT DT Dengan Kernelnya Itu Tadi Inverse Dari Laplace Adalah Balikannya Kalau kita Punya Laplace Dari FT Itu Adalah F S Maka Laplace Dari Inverse Inverse Laplace Dari F S Adalah FT Jadi Kalau kita Punya FS Untuk Mendapatkan FT Kita Inverse Balik Disini Kita Cukup Melihat Tabel Yang Halaman Tabel Halaman 94 Misal Kalau kita Punya FS Adalah Jadi Misal FS Adalah 3 Per S Kwadrat Plus 9 Misal Maka Kita Cari Di Tabel Halaman 94 Bentuk Apa Sesuai Dengan Itu Yaitu Bentuk B Per S Kwadrat Plus B Kwadrat Yaitu Bentuk Sin Sehingga FT Sama Dengan Laplace Inverse Dari Itu 3 Per S Kwadrat Plus 9 Adalah Sin 3T Jadi Cukup Melihat Tabelnya Jadi Laplace Untuk Mendapatkan FT Kita Cari Inverse Dari 3 Per S Kwadrat Plus 9 Hasilnya Adalah Sin 3T Oke Sekarang kita ke Contoh Ini Contoh Yang Halaman Contoh Latihan Soal Halaman 96 Soal Halaman 96 Saya Ambil Yang 2A Tentukan Inverse Dari Itu 2 Per S Kwadrat Plus 9 Di Tabel 94 4 Yang Kita Punya Kan B Per S Kwadrat Plus B Kwadrat Kan Gitu Kalau Disini Yang Bawah Kita Punya S Kwadrat Plus 9 Maka B Nya Kan Sama Dengan 3 Maka Harusnya Yang Kita Punya Adalah 3 Per S Kwadrat Plus 9 Ini Menjadi Sin 3 T Kan Gitu Tapi Yang Kita Punya Disini Kan 2 Supaya Jadi 2 Maka Disini Kita Kalikan Dengan 2 Per 3 Jadi Fungsi Itu Jadi 2 Per S Kwadrat Plus 9 Ini Kita Modifikasi Menjadi Itu Jadi 3 Per S Kwadrat Plus 9 Dikali 2 Per 3 Maka Laplace Dari Itu 2 Per S Kwadrat Plus 9 Ini Sama Dengan Laplace Dari Itu Sama Dengan Laplace Dari 2 Per 3 Dikali 3 Per S Kwadrat Plus 9 Sama Dengan Berdasarkan Sifat Apa Namanya Laplace Ini Kan Konstan Ini Ini Kan Konstan Bisa Keluar Kan Jadinya 2 Per 3 Laplace Dari 3 Per S Kwadrat Plus 9 2 Per 3 Laplace Dari Itu Adalah Sin 3 T Oke Jadi FT Nya Kalau Diberikan FS Nya Itu 2 Per S Kwadrat Plus 9 FT Nya Adalah Itu 2 Per 3 Dikali Sin 3 T Kalau Dikembalikan Lagi Misalnya Disuruh Cari FS Berarti Laplace Dari 2 Per 3 Oh Sorry Ini Inverse Laplace Inverse Laplace Inverse Laplace Inverse Kalau Kita Punya Laplace Dari 2 Per 3 Kali Sin 3 T Maka Kita Punya 2 Per 3 Nya Kan Bisa Keluar 2 Per 3 Laplace Dari Sin 3 T Adalah 3 Per S Kwadrat Plus 9 3 Coret Coret Jadi Balik Lagi 2 Per S Kwadrat Plus 9 Oke Ini yang perlu Dimodifikasi Bentuk-bentuk Kayak Gitu Contoh Berikutnya Kalau Diberikan FS Nya Adalah 2 Per S Kwadrat Plus 3 S Min 4 Jadi FS Nya Adalah Itu 2 Per S Kwadrat Plus 3 S Min 4 Di Tabel Halaman 94 Bentuk Yang Bersesuaian Yang Mana Bentuk Yang Bersesuaian Kan Bisa Yang E Pangkat At Kali Sin Kalau Kalau Yang E Pangkat At Kalikos Kan Yang Di Atas Ada S Jadi Tidak Mungkin Jadi Kemungkinan Yang E Pangkat At Sin Atau E Pangkat At Sin Hiperbolik Kita Modifikasi Yang Bawah Dulu Jadi Bentuk Itu Menjadi S Plus Kalau Ada 3S Supaya Jadi Kuadrat Jemput Jadi Itu 3 2 S 3 Per 2 Dikwadrat Kan Kan Kita Punyanya Kalau Itu Dikwadrat Jadi S Kuadrat Plus 3S Plus 9 Per 4 Kan Gitu Supaya Muncul Negatif 4 Berarti Dikurang 9 Per 4 Dikurang 4 Berarti Ini Harus Dikurang 16 25 Per 4 Harus Dikurang 25 5 Per 4 Per Jadi Bentuknya Begitu Oke Jadi Bentuk yang Bersesuaian Berdasarkan Tabel Halaman 94 Adalah Yang E Pangkat Sin Hiperbolik E Pangkat Sin Hiperbolik Jadi Maka Tadi Kita Punya 2 Per S Kuadrat Plus 3S Min 4 Ini Sama Dengan 2 Per S Plus 3 Per 2 Kuadrat Dikurang 25 Per 4 Maka Laplace Inverse Dari Itu S Plus 3 Per 2 Kuadrat Min 25 Per 4 Adalah Padahal Yang Ditabel Kan Kita Punya Yang Di Atas Harusnya Kan B Kita Punya B Kuadrat Disitu Adalah 25 Per 4 Maka B Nya Adalah 5 Per 2 Disini Kita Punya 2 Supaya Jadi 5 Per 2 Maka Ini Menjadi 5 Per 2 Dibagi 2 Dikali 2 Per Itu S Plus 3 Per 2 Kuadrat Dikurang 25 Per 4 Ini Oke Sehingga Laplace Sama Dengan 2 Eh Salah Kok 25 Per 2 Supaya Tetap 2 Salah Maka Ini Menjadi 5 Per 2 Disini 5 Per 2 Maka Disini 5 Per 2 Disini Adalah 2 Per 5 Per 2 Kan Gitu Maka Laplace Dari Itu Sama Dengan Laplace Nya Itu Sama Dengan 2 Per 5 Per 2 Begitu Dikali Laplace Dari Itu Laplace Inverse Dari 5 Per 2 Per S Plus 3 Per 2 Kuadrat Min 25 Per 4 Sama Dengan 4 Per 5 Dikali Laplace Itu Adalah E Pangkat Berdasarkan Tabel 9 4 Kita Punya E Pangkat AT Dimana A Adalah Ini A Adalah Negatif 3 Per 2 Kemudian B Kita Punya Itu A Adalah Negatif 3 Per 2 T Dikali Sin Hiperbolik Dari 5 Per 2 Oke Jadi FT Adalah Itu 4 Per 5 Dikali E Pangkat Negatif 3 Per 2 T Dikali Sin Hiperbolik 5 Per 2 T Kurang T 5 Per 2 T Nah Jadi Yang harus Kalian Lakukan Nanti Adalah Memodifikasi Bentuk-bentuk Itu Jika Diberikan FS Modifikasilah Bentuk Sehingga Kita Bisa Mencari Inverse Nya Berdasarkan Tabel Contoh Contoh Lain 2 H Diberikan FS Nya Itu Nah Ini Maka Kita Kalau Ada 2 Gini Kan Kita Harus Menjadikan Dia Pecah Rasional Jadi Kalau Ada 2 Faktor Gini S Di sini Ada S Quadrat Plus 4 Maka Kita Punya Permisalan Misal Dia Menjadi A Per S Ditambah BS Plus C Per S Quadrat Plus 4 Kan Gitu Ya Ini Harus Sama Dengan Yang Atas Itu Nah Ini Kalau Kita Nyatakan Berarti Jadi A S Quadrat Plus 4 Ditambah BS Plus C Dikali S Per S Dikali S Quadrat Plus 4 Nah Kita Sesuaikan Yang Atas Dengan Yang Pembilangnya Itu Maka Kita Punya Yang S Quadrat Dia Jadi A Plus B A Dari S Quadrat Kemudian B Dari S Quadrat Ditambah S Dikali C S Dikali C Kemudian Sisanya Konstan 4A Ini Sama Dengan 8S Quadrat Dikurang 4S Ditambah 12 Maka Kita Punya A Plus B Adalah 8 Kemudian C Adalah Negatif 4 4A Sama Dengan 12 Maka Kita Punya A Sama Dengan 3 Dari Situ Maka Didapat B Sama Dengan 5 Maka Kita Punya A 3 B 5C Negatif 4 Sehingga Bentuk Itu Menjadi A Tadi 3 Per S Ditambah B 5S Dikurang Dapat Tadi C Negatif 4 5S Per 4 S Kwadrat Plus 4 Bentuknya Jadi Itu 8S Kwadrat Min 4S Plus 12 Per S Dikali S Kwadrat Plus 4 Sehingga Laplace Inversenya Kita Punya Itu 3 Per S Ditambah 5S Min 4 Per S Kwadrat Plus 4 Yang Bentuk Ini Kita Sudah Punya 3 Per S Jadi Konstan Yang Bentuk Ini Yang Belum Kalau Yang Bentuk Yang Sebelah Yang Suku Kedua 5S Min 4 Per S Kita Punya Bentuk Sin Sama Cos Jadi Ini Sama Dengan Laplace Dari 3 Per S 3 Per S Ditambah 5 Kali S Per S Kwadrat Plus 4 Dikurang 4 Dikali S Kwadrat Plus 4 Kalau Mau Dipecahkan 5S Per Itu Dikurang 4 Per S Itu Sama Dengan Laplace Inverse Dari Laplace Inverse Dari 3 Per S Ditambah 5 Kali S Per S Kwadrat Plus 4 Dikurang Kalau Disini 4 Maka Diataskan Harus 2 Disini B Kwadrat Diataskan B Jadi Disini 2 Dikali 2 Per S Kwadrat Plus 4 Jadi 4 Maka Hasilnya 3 Per S Adalah 3 Laplace Dari Konstan Yang pertama Itu Kemudian 5 Kali S Per S Kwadrat Plus 4 Adalah Kos Dari Disini B Kwadrat Nya 4 Maka B Nya Adalah 2 Maka 3 Plus 5 Kali Kos 2 2 Dikurang Yang ini 2 Kali Sin 2 T Jadi kita punya FT nya adalah itu 3 Ditambah 5 Kos 2 T Dikurang 2 Sin 2 T Nanti Yang kita Yang agak Apa namanya Ripet itu Memodifikasi Bentuk ini Supaya bisa Disesuaikan Dengan Yang ada Di tabel Jadi Rumus Apa namanya Untuk mencari Inverse Itu kita harus Menjadikan Dengan Yang di Tabel Oke Sampai Sini Itu adalah Laplace Transformasi Laplace Dan Inverse Silahkan Kerjakan Latihan Halaman 96 Jika ada Pertanyaan Silahkan post Di komentar Di grup Kemudian Silahkan Kerjakan Halaman Oh salah Ini halaman Latihan Halaman 96 Ya Nomor 1 dan 2 Nomor 1 dan 2 Nomor 2 Eh sorry Nomor 3 nya Kita di Pertemuan Selanjutnya Pertemuan Selanjutnya Jadi nomor 1 cari Laplace nya Nomor 2 cari Inverse Laplace nya Ya Oke Sampai Sini Semoga Bisa Dipahami Penjelasan Saya Kalau Ada yang Salah Nanti Bisa Silahkan Dikomen Pak Harusnya Tadi Hasil Tegahannya Begini Silahkan Dikoreksi Karena Kalau Puasa Gini Konsentrasinya Agak terganggu Karena Lapar Oke Saya Akhiri Semoga Tetap Semangat Untuk mengikuti Perkulihan Dari ini Semoga Tetap Sehat Seperti Pesan Sebelumnya Jaga Kesehatan Jaga Kebersihan Diri Sendiri Orang-orang Sekitar Jangan Sampai Kita Apa Namanya Terinfeksi Dan Menderita COVID-19 Jadi Berpartisipasi Dalam Memutus Penyebaran Ini Dengan Berperilaku Hidup Sehat Sering-sering Cuci tangan Pakai masker Dan sebagainya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.